Federasi Sepak Bola Ukraina meminta Iran dicoret dari Piala Dunia 2022. Permohonan ini karena Iran dianggap membantu Rusia dan melanggar HAM. Iran lolos ke Piala Dunia 2022 sebagai wakil dari Asia. Mereka tergabung di Grup B dalam ajang yang digelar di Qatar tersebut. Iran bakal bersaing dengan Inggris, Amerika Serikat, dan Wales. Namun menjelang ajang ini bergulir pada akhir November mendatang, desakan untuk FIFA agar mencoret Iran dari Piala Dunia 2022 ramai bergaung. Hal ini karena pemerintah Iran dianggap banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia, HAM. Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia Iran, HRANA, telah melaporkan bahwa 284 orang saat aksi protes besar-besaran terjadi di negara tersebut. Protes masih terjadi Iran di picu kematian seorang wanita, masa amini saat ditahan polisi akibat mengenakan jilbab secara tidak benar. Teranyar, Federasi Sepak Bola Ukraina, UAF, turut meminta FIFA melarang Iran berpartisipasi di Piala Dunia 2022. Selain akibat pelanggaran HAM, Iran juga dianggap turut membantu Rusia dalam perang dengan Ukraina. Rusia sendiri saat ini masih dihukum dilarang ikut serta di ajang FIFA. Komite Eksekutif UAF bertemu pada hari Senin 31.10, dengan mereka setuju untuk membuat permintaan kepada FIFA agar mempertimbangkan melarang tim nasional Iran tampil. Di Piala Dunia 2022, tindakan yang dilakukan pemerintah Iran tersebut dianggap bertentangan dengan semangat yang diusung oleh FIFA. Beberapa nama negara pengganti juga sudah banyak diperbincangkan jika Iran dicoret dari Piala Dunia 2022. Beberapa pihak sempat meminta Ukraina menggantikan Iran. Ukraina yang terdampak perang gagal ke Piala Dunia 2022 usai kalah dari Wales di playoff.